Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum Ya Mak Yuki dateng, Mak Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Saudara-saudari, yaitu paket ciciran ringan khusus sembakung, tanpa bunga, alias nol. Dipikir-pikir, masuk akal juga. Maksud lu, T? Ya, daripada janji kosong nyakitin nyati warga, mendingan janji sedikit bisa terpenuhi. Iya juga ya programnya si Jueng. Ya, kalau gue sih setuju. Bagaimana? Saudara-saudari, mau masuk dalam barisan saya? Mau! Hidup aja, Hidup aja! Stop, 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 stop. Apa-apaan ini? Siapa yang ngasih izin orasi di kantor gue? Siapa? Memang kenapa, Bangudin? Kita kan udah sepakat. Dalam rangka pemilihan Ketua Erek, nggak ada orasi di tempat umum. Loh, yang orasi itu siapa? Saya sedang memberi pencerahan tentang harga sembahku kepada warga. Maunya sih, tak SMS saja. Cuma berhubung sebagian warga Anda punya handphone, ya langsung saja di sini. Kenapa yang marah sih, Din? Negaru kan milik bersama. Gue juga ikut ngebiayain, Din. Memang milik bersama. Tapi dalam hal operasional, ini adalah markas komando. Nggak boleh dipakai sembarangan. Oh, iya, Din. Saya punya segitanu. Apa ya namanya? Sampai kan salam takjum saya buat ibu dan alak-alak di rumah. Gratis, nih? Bukan lagi gratis, Din. Betong. Ngomong-ngomong, si Joeng masih boleh kasih pencerahan nggak tuh? Om Mingki kok nanya gitu sih? Gardudi kan milik bersama. Milik rakyat, Om Mingki. Hooray! Hidup panjang! Hidup panjang! Hidup panjang! Hidup panjang! Hidup panjang! Hidup panjang! Nggak bener, nih. Pak Joeng main belakang. Kita kan udah sepakat, nggak ada orasi. Lu juga sih yang salah. Mainnya digot mulu. Nah, program gue kan kebersihan. Eh, pidato gue udah siap, belum? Lah, ini lagi saya susok. Eh, cepat ntar masa keburu-bubar. Ya, sabar toh. Lah, 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 lah. Wuh, aduh. Brogi! Saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kecolongan terus. Tim sukses macam maaf, Pak Sampian. Hakim, Pak Yos, kenapa dibiarkan ayam sayur itu berorasi? Itu sama dengan membiarkan dia berkokoh sebelum Fajar meningsing. Kita juga nggak nyangka kalau Mas Joeng senekat itu, Pak. Kalau tahu orang nggak nekat, kita yang harus nekat. Inisiatif dong. Katanya kita mau main yang baik dan benar, sesuai aturan. Maksudnya sesuai aturan kita sendiri. Tim sukses macam-macam apa-apa, Sampian. Nggak punya stamina. Kalau dianggap nggak mampu, yaudah. Pecat aja kita. Ya, Pak RW, cari aja pendukung lain sana. Pak, jangan gitu dong. Namanya konflik internal itu biasa. Ayolah. Eh, udah pada makan belum? Belum, belum. Sama. Bawa wangkas, kan? Apa arti sembahkok murah dan... Loh, jangan menyerang program saya dong. Mulana, tolong jaga etika. Emangnya yang punya program sembahkok murah cuma Pak Jueng? Hah? Nggak, kan? Nggak. Oh, gitu. Silakan. Mau begitu, tadi aku kasih terasi saja. Baiklah, saya lanjutkan. Apa arti sembahkok murah dan keamanan masyarakat? Sekarang lo menyinggung gue, Mul. Dengar dulu dong, Din. Nah, saudara-saudara. Apa arti sembahkok murah dan ketertiban masyarakat kalau kebersihan dan kesehatan nol besar? Saudara-saudara. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati itu semua. Hah? Bukan begitu, para sahabatku. Om Winky, sebagai warga senior yang udah lama ngalamin pengantian RW, bagaimana menurut Om Winky programnya Mulana? Ya, gue pernah ngalamin, teh. Waktu gue masih jaya dulu, anak gue yang paling kecil meninggal karena demam berdarah. Nah, waktu itu, gue bilang sama diri gue sendiri, apalah artinya harta kalau kehilangan anak? Jadi gimana? Ya, program Memulana. Ya gitu deh. Penting banget. Si tua bangka itu sebetulnya membela siapa sih? Yang namanya politik, mas. Ngebela yang bayar. Sempul. Jadi, para sahabatku, maukah kalian mewujudkan hidup bersih bersama Maulana Malik Ibrahim? Halo! Eh, maulana! Eh, maulana! Eh, maulana! Apa-apa, wajib? Ransol, buah-perdium. Kita ada di belakang, bapak. Masa sampai nagar di depan saya? Apa nerajak? Stop! 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 Eh, maulana! Eh, maulana! Stop! 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 Saudara-saudara, berpolitik boleh, tapi harus sesuai asuran yang kita sepakati bersama. Eh, Drus, jadi kita ngumpul-ngumpul di sini kagak bener dong? Ya, jelas itu salah. Waduh, berarti kita dua-dua kali bikin kesalahan dong. Oke, oke, oke. Cukup semua. Sekarang kembali kerja. Anak ini udah nungguin di rumah. Den, den, lo, den. Eh, tenang, Pak. Biar saya aja. Saya gak main kasar kok. Ayo, bubar semua. Pertujukan udah selesai. Buar, buar. Bukan. Ini, saya mau orasi sama siapa? Kontrakan malu masih nyisa beberapa bulan. Tiap hari gue ngebersihin, karena cinta gue memang lo juga. Bang, sama sekali itu orang gak pernah datang kemari. Eh, sekali lagi lo ngomong tuh orang. Gue banting lo, Cah. Iya, sorry, sorry. Mak Juki maksudnya. Gue sama teman-teman sempat nyoba nyari kesana kemari. Tapi gak ketemu juga. Sorry nih, Bang, ya. Nanyanya sedikit pribadi. Abang masih ngarepin emaknya Juki? Satu jam saja, ku telah bisa cintai kamu. 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 Di hatiku. Namun bagiku, melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Bisa bikin puisi juga, Bang Uyan. Lagunya ST12. Mak. Juki udah naik haji, Mak. Merempur. Merempur. Konsultasi. Lo mau konsultasi sama gue? Iya betul, Bang. Haji Chelsea, Haji Barong, Haji Juki. Si Bahak mau konsultasi sama gue. Soal bisnis. Ya Allah. Bahak, Bahak. Jam segini? Ini kan udah malem, Bahak. Emangnya kenapa? Kalian kan juga dulu biasa, Begadang. Bahak, Bahak. Lucu banget sih jadi orang. Iya, kenapa? Makan dulu dong. Yaelah, Gitu aja gak ngerti. Sekarang kan waktunya makan malem. Bilang aja kalian minta diteraktir. Apa susahnya? Gitu dong. Kalau begini kan bisnis kita jadi lebih asik. Mandain jenazah? Iya, iya. Masa ya mandain orang hidup? Eh, bukan cuma itu, Bro. Sekaligus juga mengkavani. Mensholatkan. Dan menguburkan jenazah. Iya, tapi bisnis macam apa itu? Yang jelasnya ada duitnya. Bisnis juga namanya. Tambah lagi, Jasa penyembelian hewan. Mulai dari ayam, Kambing, Sapi, Sampai kebo. Banyak peminatnya tuh. Kalau banyak peminatnya otomatis kan duit pada datang. Iya, iya. Iya, betul. Bisa jadi, Daging yang kita makan sekarang ini, Hasil sembelian kita. Awak pikir awak bakal dapat nasihat yang bagus dari abang. Lo juga yang salah, Baha. Konsultasi sama tukang jaga. Ha, 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 ha. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa.